Warga Sumarang Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan jenazah perempuan parubaya di sebuah kolam renang hotel yang sudah tidak berfungsi. Identitas korban masih belum diketahui. Senin pagi, seorang warga yang tengah membersihkan semak bulu karir di sekitar kolam renang hotel Sky Garden di kawasan Gombel terkejut menemukan sesosok jenazah perempuan di sekitar kolam renang yang sudah tidak berfungsi. Jumiloy menemukan jenazah pun bergegas melaporkan kejadian yang dialaminya ke polisi terdekat. Petugas dari Polsek, Banyumanik, kemudian mengevakuasi jenazah ke Rumah Sakit Karyadi untuk diotopsi sekaligus memelusuri identitas jenazah. Sejumlah saksi dibawa ke Mapolsek untuk dimintai keterangan seiring otopsi yang dilakukan pihak berwenang. Di Semarang, Jawa Tengah.